Hai nantam ya ah Hai pilih yang memasak hai 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 nantam semalah Hai eh sayang jambu dulu guys sebelum lanjut kerjaan guys ya seperti ini guys kalau tidak ada mandor kami berdua itu pecicilan seperti ini 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 belum besar guys masih kecil guys sudah Halo juragan Halo teman-teman Halo konco-konco apa kabar semua berjumpa lagi di channel saya ya Nah di video kali ini saya akan memberikan bukan tutorial ya bukan cara tapi biasanya saya memasang list edging aluminium handle aluminium seperti ini ya jadi saya akan beritahu dan bikinkan videonya seperti apa untuk step stepnya untuk tahap-tahapannya dan ini di depan ini sudah ada 30 lebih set pintu yang sudah dipasang handle aluminium seperti ini atau list aging aluminium ini garapan saya tadi pagi guys ke depan saya tadi pagi dan sudah karena masih ada yang bagian atas dekat sana bikin tanganku menopo guys kok kena silikon guys nah itu kawan saya baru menggosok untuk finishing untuk finishing akhirnya jadi untuk permukaan aluminium nya kami cukup menggosok ya cukup digosok saja untuk permukaan aluminium biar tidak tajam ya nah seperti ini biar tidak tajam jadi saya gosok memakai amplas saya gulung-gulung seperti ini memakai amplas 120 120 ya dan untuk yang step berikutnya karena papan nya sudah saya potong square untuk menyesuaikan dan menyesuaikan diameter atau diameter rangka kabinet pun sudah saya pasang list aging juga dekat list aging aluminium nya saya tidak pasang list ya karena supaya merekatnya kuat nah ini seperti ini contohnya nah ini sebelum saya pasang saya lubangi dulu menurut ketebalan ini ya ketebalan aluminium nya ya jadi di kanan disini ada ini ada ininya ada enggak tanya apa namanya pokoknya ada ininya hati seperti ini modelnya karena disini panjang dia satu senti karena disini panjang untuk pencepitnya ini satu senti jadi untuk yang lubang sana saya beri satu senti setengah ya guys satu senti setengah nah kurang lebih seperti ini dan untuk yang berikutnya lagi karena ini saya lubangi longgar jadi karena tadi aluminium nya tabelnya 3mm dan di sini saya kasih lubang sekitaran 3mm lebih sedikit ya dan untuk yang untuk penguat atau perekatnya saya gunakan ini saya gunakan silikon atau silen jadi ini silennya merek Cina saya gunakan silikon atau silen mereknya Cina dan untuk pengaplikasian atau pemakaian atau penggunaannya cukup mudah sekali cukup di nanti di apa di letakkan lekatkan untuk yang sebelah sini semua pun boleh jadi seperti ini ya guys contohnya sebelumnya saat video ini saya buat tidak untuk menggurui atau sepintar ya jadi saya ingin sharing kepada teman-teman semua khususnya bagi para pemula ya seperti saya biar tahu seperti ini ya guys cukup ditarik saja seperti ini jangan penuh-penuh ya guys kalau penuh-penuh biasanya untuk aluminium itu susah masuk karena tadi lubangnya sangat kecil sekali dan untuk berikutnya saya masukkan list atau handle aluminium nya guys dan saya masukkan seperti ini mungkin teman-teman sudah pada tahu dan mempunyai cara masing-masing untuk teman yang mempunyai untuk teman-teman yang mempunyai cara dia masing-masing boleh tulis di kolom komentar untuk cara saya efektif kah tidak jika bermanfaat boleh like share comment subscribe apalagi beri masukan juga nah kurang lebih seperti ini nah disini lubangnya teman-teman bisa lihat sangat cun-cun sekali sangat fit sekali jadi nggak ada lubang ya karena untuk kalau lubang sebelah sini biasanya kalau ada lubang sebelah sini itu mempengaruhi diameter panjang ya jadi diusahakan disininya rapat nah seperti ini ya guys rapat seperti ini dan kita lihat yang sebelah sini juga nah untuk sebelah sini pun rapat juga ya nah sebelah sini pun rapat juga mungkin teman-teman bisa mengetuk atau memukulnya sebentar bang tolong pegang bang sebentar bang nah seperti ini kamu gocekkan gocekkan sebentar ya nah ketuk-ketuk seperti ini cukup cukup mengetuk atau memukulnya cukup jangan kuat-kuat ya kalau kuat-kuat biasanya itu ininya alumunumnya meleseh-meleseh apa bang sini cakap meleseh-meleseh itu bingkak bingkok tidak 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 bukan bingkak bingkok apa ya meleceng itu makam-macam macam apa itu dimasukması ke depan eh teman eh teman eh teman eh teman eh itu macam anduh terkelincir apa itu tergelincir blese kalau di tempat saya namanya kawan saya menjelaskan kawan saya menjelaskan bahasa dini blese tergelincir namanya bang coba kamu pasangkan tolong bang kamu berikan video cara memasang list edging ini dimonstrasikan kawan saya ini papan tebalnya berapa mm 14 udah on pasang jadi sebelum saya pasang nah ini depan lah untuk ini takannya di depan jadi sebelum saya memasang list nya saya sudah lubangi juga untuk lubang ncel nya biar nanti sama buka dudukannya nah nanti dikumpul-kumpul seperti ini ya guys kurang lebih ya guys jangan terlalu kuat kalau biasanya kalau terlalu kuat dekat sini itu bengkok atau capung ya oke mantul pasang lagi bang nah jadi kurang lebih seperti ini cara saya memasang list aluminium handle aluminium dan untuk silikon nya mana silikon nya saya menggunakan silikon ini yang biasa saya gunakan untuk melekatkan kayu ke dinding kayu ke semen kayu ke kayu atau kayu ke cermin atau cermin ke kayu cukup menggunakan silikon ini boleh tahan juga sangat kuat sekali impor ini ya guys dari sini oke masuk oke dan untuk menyusunnya pun tidak sembarangan ya guys menyusunnya saya zigzag ini macam seperti ini ya satu untuk yang dibawah sekali aluminium nya sebelah kiri dan untuk yang nomor dua saya simpan untuk sebelah nomor kanan ya untuk sebelah kanan ya bang tolong satu lagi bang sebelah kanan jadi zigzag seperti ini karena kalau saya jadikan satu itu biasanya tidak kuat ya itu atau terbuka lagi jadi karena ini size nya sama semua jadi saya simpan zigzag seperti ini ini pun ada pengaruhnya juga ya guys ada pengaruhnya juga ada tujuannya juga ada manfaatnya juga dan menggunakan cara ini cukup efektif dan sangat tidak sangat cepat tapi efektif juga memangkas waktu juga sebetulnya selain silikon ini juga dapat untuk silikon yang biasanya silen atau silikon atau silen untuk cermin ya biasanya untuk silikon yang biasa untuk digunakan untuk merekatkan cermin ya bisa juga dan untuk yang sejenisnya pun bisa juga tapi karena disini menggunakan silikon seperti ini nah ini gambar-gambarnya jadi saya gunakan ini ya yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe gratis dengan subscribe sampai-sampai mendukung channel saya ya biar saya tambah semangat bikin video berjumpa lagi di next video ya see you bye bye